selamat menikmati ada clamp, ada mounting, sama ada pengait untuk findernya, sama yang ini buat suku berat oke kita mulai rakit jadi reportnya ini harus kita hadapkan dulu ke arah selatan, bagian yang di ini, bagian yang menunjuk ini, karena kita kan ada di lintang selatan, terus kita ada di minus 5 derajat, jadi kita harus ada ke selatan dulu terus, ini kan mountingnya kayak goncang-goncang gitu kan, kita pakai clamp ini, supaya kafinya lebih kokos lagi pertama, kita buka dulu kait ininya pasang nah, ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti ini, tapi biasanya kita seperti ini lalu kita pasang lagi sebelum kita pasang mounting, sebelumnya kita pakai waterline dulu, jadi dipastikan dulu, jadi biar rata jadi, kalau kata Pak Adit kemarin, itu kalau udah di bawah 5 saja, angka di waterline-nya, itu sudah bisa dipakai supaya dedikalisnya tidak terlalu tinggi jadi pastikan dulu, dia sudah mengarah ke selatan, terus juga sudah rata kalau belum rata, kita bisa atur di bagian bawahnya untuk dipanjangkan kakinya atau dipendekkan ini pengaitan ini dibuka setelah itu dikencangkan kembali, jangan lupa dikencangkan supaya itu dia tidak turun lagi oke, jadi setelah itu kita pasang mountingnya oke, jadi ini mountingnya kalian tahu kadang ini mountingnya itu ada dua ada yang equator dan yang azimuth nah, yang ini yang equator cara pasangnya, perhatikan lubang yang ini, kita masukkan ke standel yang ini oke, pastikan dulu di dalamnya itu sudah rata bagian kaitnya rata dulu jangan sampai dia nonjol supaya jangan abrak jadi tidak rata dulu, baru kita masukkan seperti ini baru kita kencangkan bagian sininya supaya dia supaya ada yang nahannya supaya mountingnya tidak jatuh pastikan yang bagian bawahnya sudah rapat ya jadi tidak ada celah lagi supaya dia tidak goyang-goyang dia menyebabkan jatuh nanti OTA-nya nah, kalau yang untuk baride, dia berlawanan ngencenginnya, kalau yang sebelah sini ke depan yang sebelah sini ke belakang untuk ngencenginnya jadi, dia dirasa-rasanya baru, bawahnya kita putar sampai dia kencang atasnya sampai dia masuk ke dalam mountingnya sendiri nah, biar cepat pada saat kita muternya bagian sini bawahnya juga kita putar jadi, dia dua kali ya, dua kali kerja baru yang bawahnya kita kencangkan lagi jadi, si ini nya teripotnya gak goyang-goyang tuh, udah kencang kan? nah, baru kita pasang kuping-kupingnya untuk capit kuping atau capit untuk OTA-nya pengair untuk OTA-nya kita lepas dulu kupingnya terus, kita pasang mengikuti yang ini nya ya menguruti hidupan ini nya jadi, ini ada ke depan kita pasang pastikan untuk memasangnya dengan kencang karena bagian ini bagiannya paling krusial bagian utuhnya OTA-nya, setelah OTA-nya gak gapang jadi, kita pasang kencang tapi, motornya yang sepelah-pelah karena, sering banget kupingnya ini patah nih, kuping bagian ini nya patah karena kalau kencang, karena dia bukan dari usia dan, kalau kurang kencang, ada tekniknya depan teknik, sedikit tips geser kupingnya, lalu kita kencangkan seperti ini geser kuping, kencang kayaknya jadi, kita ambil kencang oke, kalau udah kencang buka perhatikan saat mengangkat OTA-nya jadi, hati-hati kita buka kita angkat dulu satu orang mencang, satu orang mencang oke oke kita pasang oke lalu, kita kaitkan ingat, pada saat pengaikannya harus kencang ya, karena pada saat balancing, kan kita mau ngomong gini ya, mau kasih maang gak gaknya jadi, kalau gak kencang, takutnya dia jatakan bahaya jadi, kita kencangin pada saat pengaikannya sebelah sini kita kaitkan kita akan contoh nah kalau sudah sekiranya dirasa kencang bagian depan atau belakang oh, bagian benar kencang ya oke, sudah kita buka dulu penutupnya karena kita mau balancing takutnya, nanti kita udah balancing, pas kita buka, dia gak balancing lagi nah, juga sebelum kita balancing, jangan lupa pasang finder dan pemberantian dulu ini namanya finder scope gunanya, pada saat kita pelar lain nanti, kita menggunakan ini supaya lebih gampang dan lebih jelasin dan kemudian pemberantian itu lebih gampang kalian tau kan, finder scope.co beda dalam OTA kalau OTA kan dia nyata gambarnya kalau yang ini dia terbalik jadi pada saat nanti objeknya lepas belakang kiri jangan kaget jangan kaget kita langsung nah, pada saat pasang finder kencangkan bagian pengaitnya ini kita pukar ada tiga sisi satu, dua, tiga begitu juga bagian depannya kita kencangkan seperti ini pokoknya bagian kencang mengencangkan itu kalau bisa harus kencang ya saudara-saudara apa yang gak jatuh nah, udah kita pukar pemberantian jadi, kita pasang dulu untuk pemberantian seri pemberantian seri sama-sama untuk pemutar kasar dia ada di situasi ada dua tempat jadi, misalnya di kanan atau di sini nanti tergantung objek kalian ada di mana jadi, terganggu atau enggaknya kalau di kanan atau di kiri disesuaikan aja dipasang pasti kencangkan banget ya satu lagi itu, dia pasti ada dua ada di depan atau di belakang tapi, biasanya kita masaknya di bagian depan karena kalau di bagian belakang dia suka nabrak bagian katup untuk membuka bagian singin untuk balancingnya jadi, kita pasang di bagian depan ini kencangkan lagi oke kalau semuanya tetap pantal pastikan semuanya sudah kencang kita lakukan pantalan sih nah, lepas bun nah, lepas bun hehehe, coba langsung dia udah nah, kita kunci yang bagian yang ini kartu pengen ini kita kunci kita balancing OTA-nya kita buka pengait yang ini pengaitnya kita kendorkan jadi, kalau untuk rakit teleskop saya sarankan itu lebih dari satu orang supaya, apalagi kan kita masih amatir ya supaya menjaga kalau terjadi jatuh atau apa itu dia nangkep jadi jangan sendiri kita kendorkan terus, kita lepas pelan-pelan lepasnya pelan-pelan tapi sambil dijaga di bawahnya nah, dijaga di bawahnya dijaga di bawahnya supaya nanti kalau dia memang belum balance kepegang kita coba ini bukan atraksi ya kita coba dia udah balance atau belum kan dia udah gak gerak nih berarti dia udah balance nah, ingat sebelum kita putar kencangkan dulu pengaitnya baru kita kembalikan ke tempat semua nah, seperti ini oke, jadi pada sebuah pengamatan nanti kita pastikan dulu posisi kita di mana mengamatnya lintang dan gujurnya kita tahu di mana kita cocokan nah, terus juga kita lihat tentunya objek kita itu terlebih dan penggelamnya kapan namunnya kan kalian sudah belajar kaki atmos jadi diterapi itu caranya terus nanti waktu saat mau pengamatan itu ada dua opsi bisa manual atau bisa yang berbasis komputer kalau yang manual kita menggunakan diagonal kita pasang di sini untuk kita pasang lensanya supaya kita bisa melihatnya biasanya sih kalau mau melihat matahari secara langsung lebih enak manual kalau saya sih ya jadi kita pakai di sini tapi sebelumnya kita pasang dulu filter matahari di bagian depan filternya khusus untuk melindungi mata kita supaya tidak terbakar nah, tapi kalau kalian mau menggunakan yang menghasilkan komputer kita di sini menggunakan sensor sensornya sudah dijelasin kan di bagian dasit sama bapaknya terus nanti ada kok penjelasan dari kita dari asisten kita pasang sensor di sini yang kita terhubung dengan laptop oke oke jadi itulah dia perakitan telescope hari ini jangan lupa belajar jangan lupa dibaca modul NMD jadi kuititas kalian yang kecil terus kita akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati